Hukum Maritim Dengan pokok bahasan yaitu tentang zona-zona maritim menurut ANKOS tahun 1982 Nah, materi kali ini disarikan berdasarkan buku-buku yang ada di slide berikut ini Yaitu yang paling utama yaitu sumber hukumnya yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Kemudian ada Mokhtar Sumat Baja dan ETR Agus, pengantar hukum internasional Nah, di dalam buku ini juga dibahas secara singkat tentang jurisdiksi di dalam hukum laut atau jurisdiksi negara-negara di laut Kemudian berikutnya ada Dikdik Muhammad Sodik yaitu hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia Nah, buku ini mengulas juga sedikit banyak tentang peraturan-peraturan tentang perairan di Indonesia Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas secara singkat Misalnya tentang seberapa lebar sih laut yang dimiliki oleh suatu negara Adakah kedaulatan-kedaulatan lain atau jurisdiksi lain di luar pada jurisdiksi negara Adakah hak-hak lain seperti misalnya hak eksklusif dan lain sebagainya itu yang dimiliki oleh negara terhadap laut Nah, maka kita akan bahas pembagian zona-zona maritim ini berdasarkan ANPLOS tahun 1982 ANPLOS tahun 1982 ini mengatur soal jurisdiksi negara terhadap laut dengan status hukum yang berbeda Di dalam ANPLOS ini ada sekitar lima pembagian zona-zona maritim Yang pertama itu ada zona-zona yang berada di bawah jurisdiksi nasional Kemudian yang kedua ada jurisdiksi khusus dan terbatas Kemudian ada juga zona-zona maritim dengan jurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya Dan yang keempat zona maritim di bawah pengaturan internasional khusus Dan yang terakhir yaitu zona yang tidak berada di bawah kedaulatan maupun jurisdiksi manapun Ada pun pembagian-pembagiannya adalah sebagai berikut Di dalam zona-zona maritim yang berada di bawah jurisdiksi nasional itu bisa kita ketahui yaitu perairan pedalaman Kemudian ada perairan kepulauan Kemudian ada juga laut teritorial Kemudian pada zona-zona maritim yang berada di bawah jurisdiksi khusus negara pantai dan terbatas Itu sering kita sebut sebagai zona tambahan Nah kemudian ada juga zona maritim yang seterusnya eksklusif Nah ini disebut sebagai zona ekonomi eksklusif atau eksklusif ekonomik zone Dan yang kedua adalah landas kontinen atau continental cell Kemudian yang keempat itu ada zona maritim yang berada di bawah satu pengaturan internasional khusus Yaitu kawasan dasar laut internasional atau sering disebut sebagai international seabed area Dan yang terakhir yaitu zona maritim yang tidak di bawah kedaulatan maupun jurisdiksi negara manapun Nah ini disebut laut lepas Oke selanjutnya Kita akan melihat batasan-batasan sampai sejauh mana sih batas daripada pembagian-pembagian laut ini Yang pertama itu kita akan bahas soal zona-zona maritim yang berada di bawah jurisdiksi nasional Oke Yang di bawah jurisdiksi nasional ini disebut tadi yaitu laut teritorial Nah status hukum dari laut teritorial itu berdasarkan ketetapan pasal 2 ayat 1 Anklos tahun 1982 Status laut teritorial adalah kedaulatan penuh Nah artinya dia betul-betul dimiliki oleh negara pantai tersebut Kemudian kedaulatan penuh itu maksudnya adalah kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara Tanpa campur tangan negara lain Nah jadi Negara lain maupun Ya negara lain tidak bisa diturut campur di dalam urusan laut teritorial ini Nah kemudian Akan tetapi berdasarkan pasal 2 ayat 3 Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada anklos tahun 1982 Dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional seperti halnya konvensi-konvensi yang terkait lingkungan dan lain sebagainya Meskipun dia memiliki kedaulatan penuh Dia harus tetap menjaga lingkungan ya Dan sesuai dengan semangat peraturan internasional yang ada atau konvensi-konvensi internasional yang ada yaitu tentang lingkungan Kemudian Kedaulatan ini juga meliputi berdasarkan pasal 2 ayat 2 anklos tahun 1982 Yaitu ruang udara di atasnya Dasar laut dan lapisan tanah yang ada di bawah laut teritorial Berapa lebar laut teritorial sampai sejauh mana negara itu memiliki kedaulatan penuh tersebut Nah ini ya Ini bagian daratan Ya jadi ini sebelah daratan Dan ini adalah lautan Nah ini ya Nah ini Oke ya Laut teritorial itu dia lebarnya adalah 12 mil dari garis pangkal Ya ini garis pangkalnya Ke arah lautan Ya 12 mil itu sama dengan 22 sekian kilometer ya Berdasarkan pasal 3 anklos 1982 Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya Sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut Diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi Nah berarti Kalau melihat ini ya Dia tidak melebihi 12 mil laut Berarti Apa artinya? Berarti dia tidak boleh lebih dari 12 Tetapi kurang dari situ boleh Jadi negara tidak boleh mengklaim lebih dari 12 mil laut Ya Yaitu yang diukur dari garis pangkal Nah jika dilihat dalam peta Indonesia ini Nah ya Laut teritorial itu akan mengarah ke sini Nah ya Nah ini ya Ini adalah laut teritorial Nah ini Seperti itu ya kira-kira ya Yang di atas juga begitu Yang di sini Jadi dia ke arah laut Oke Nah bagaimana yang di dalam sini? Nanti kita akan bahas Berikutnya yaitu Perairan pedalaman Nah Perairan pedalaman adalah Perairan yang terletak pada sisi darat Dari garis pangkal Yang dipakai untuk menetapkan laut teritorial suatu negara Berdasarkan pasal 8 Ayat 1-1982 Nah ini Sebagaimana sebelumnya Tadi kita sudah melihat bahwa Laut teritorial itu Diukur dari garis pangkal menuju ke arah Laut lepas ya Nah Perairan pedalaman ini Justru dia Ke sisi daratnya Ya Seperti yang saya bilang tadi Lantas ini statusnya apa Yang berada di dalam Petulauan ini Nah itu disebut sebagai Perairan pedalaman Termasuk ke dalamnya sungai Teluk Kelabuhan Serta bagian-bagian Serta bagian-bagian perairan lain Sepanjang berada Pada sisi darat Dari garis pangkal Ya Kemudian Batas terluar dari perairan pedalaman Bagi suatu negara pantai biasa Adalah Garis pangkal Yang dapat berupa Garis pangkal biasa Atau garis pangkal lurus Atau kombinasi Dari keduanya Nah Untuk pembahasan ini Kita akan Bahas di video selanjutnya Yaitu tentang Bagaimana menentukan Garis pangkal Ya Oke Dimana sih Letak posisi Laut pedalaman itu Yaitu Yang bagian biru ini Ya Biru ini Itu adalah Laut pedalaman Perairan pedalaman Ya Perairan pedalaman Terus ini perairan pedalaman Ini perairan pedalaman Oke Nah disini Adalah laut teritorial Ya Disini laut teritorial Nah disini laut teritorial Ya Bagi negara kepulauan Berlaku suatu ketentuan Khusus bahwa Perairan pedalaman Dapat ditetapkan Dengan menarik Suatu garis penutup Pada mulut sungai Teluk dan pelabuhan Yang berada Pada perairan kepulauan Oke Ini Akan kita bahas dalam Pada video yang akan datang Perairan pedalaman Dari suatu negara kepulauan Akan merupakan Perairan yang terletak Di sebelah dalam Dari garis penutup Oke Ya Perairan pedalaman Baik negara pantai Maupun negara kepulauan Mempunyai kedaulatan penuh Yang meliputi Perairan pedalaman Ruang udara Di atasnya Beserta Dasar laut Dan tanah di bawahnya Nah jadi Udara Dasar laut Dan tanah di bawahnya Itu Masuk juga Kedaulatan negara Nah Seperti misalnya Perairan pedalaman Dari suatu negara kepulauan Akan merupakan Perairan yang terletak Di sebelah dalam Dari garis penutup Nah Berarti Kalau dia ada teluk Nanti kita akan bahas Itu Kalau dia ada teluk Misalnya Seperti teluk Ya Seperti ini Ya Nah Maka Garis penutup ini Dia akan disebut Sebagai Perairan pedalaman Ya Nah itu Seperti itu Ya Ini juga Seperti ini Perairan pedalaman Oke Lantas apa Perbedaan Antara laut teritorial Dan laut pedalaman Nah Disini kita bisa lihat Perbedaannya adalah Kalau di perairan pedalaman Kedaulatan negara Berlaku mutlak Tanpa adanya Pembatasan oleh Hukum internasional Dalam bentuk Kewajiban-kewajiban Untuk memberikan Jaminan pelaksanaan Hak lintas damai Bagi kapal-kapal asing Sementara itu Di laut teritorial Berlaku kewajiban Untuk memberikan Jaminan pelaksanaan Hak lintas damai Bagi kapal-kapal asing Meskipun Laut teritorial itu Adalah kedaulatan penuh Tetap Dia harus Memperbolehkan Kapal Untuk melintas Hak lintas damai Berikutnya adalah Perairan kepulauan Apa sih perairan kepulauan? Status hukumnya bagaimana sih? Status hukum Perairan kepulauan Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Adalah Kedaulatan penuh Tanpa memperhatikan Kedalaman Atau jaraknya Dari pantai Nah jadi Perairan kepulauan Jaraknya itu Tidak diukur Dari pantai Tidak seperti Laut teritorial Nah pada Ayat 2 Dinyatakan juga Bahwa Kedaulatan ini Meliputi ruang udara Di atas perairan kepulauan Dasar laut Dan Tanah di bawahnya Dan sumber kekayaan Yang terkandung Di dalamnya Oke Perairan kepulauan Ini seperti Ini pulau Ini pulau Pulau Ya Nah ini akan Ditarik Garis lurus Ya Sepanjang luar Nah ini Bagian sisi darat Ini adalah Perairan Kepulauan Di sini Adalah Teritorial Ya Oke ya Seperti itu ya Kira-kira Berikutnya adalah Zona-zona maritim Yang berada Di bawah Jurisdiksi khusus Negara pantai Dan terbatas Nah sekarang Kita masuk ke Zona tambahan Nah zona tambahan Ini Suatu jalur Atau zona Yang berbatasan Dengan laut teritorial Jadi Setelah Laut teritorial Maka Akan ada Zona tambahan Nah zona tambahan Ini Berdasarkan Pasal 3 Anko 1982 Adalah Tempat Untuk melaksanakan Pengawasan Yang pertama itu Untuk mencegah Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Biacukai Fiskal Imigrasi Atau saniter Di dalam wilayah Atau laut teritorialnya Kemudian Yang kedua Adalah Menghukum Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tersebut Di atas Yang dilakukan Di dalam wilayah Atau laut teritorialnya Jadi Berdasarkan Pasal 33 Ini Yaitu Zona tambahan Ini Adalah Digunakan Untuk Melaksanakan Pengawasan Yang diperlukan Oleh Suatu negara Yaitu Yang pertama Mencegah Pelanggaran Yang kedua Adalah Melakukan Penegakan Terhadap Pelanggaran Tersebut Selanjutnya Ini Untuk Lebarnya Berdasarkan Pasal 33 Ayat 2 Unclose 982 Lebar Zona tambahan Tidak dapat Berlebih 24 mil Laut Dari garis Pangkal Dari mana Lebar Laut teritorial Oke ya Nah ini Jadi Zona tambahan Itu Berbatasan Dengan Laut teritorial Zona tambahan Berbatasan Dengan Laut teritorial Jadi Setelah Laut teritorial 12 mil Baru Kemudian Zona tambahan Oke Nah ini Menurut Pasal 33 Ayat 2 Unclose 1982 Ini Dia 24 mil Ukurannya 24 mil Ini Yaitu Diukur Dari Garis Pangkal Jadi Kalau Dia Dihitung Secara Akumulasi 12 Tambah 12 Maka Dia Akan 24 mil Jadi Lebarnya 24 mil Ya Seperti Ini Jadi Dia Lebarnya 24 mil Ditarik Dari Garis Pangkal Jadi Sementara Laut teritorial Tidak boleh Melebihi Dari 12 Nah Maka Zona tambahan Juga Tidak boleh Melebihi 24 mil Ya Seperti Oke Oke Selanjutnya Yaitu Zona Maritim Yang Status Hukumnya Eksklusif Untuk Memanfaatkan Sumber Bayi Alam Kita Lihat Ada Zona Ekonomi Eksklusif Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Pasal 55 An Quas 1982 Zona Ekonomi Eksklusif Adalah Suatu Jalur Laut Yang Terletak Di Luar Dan Berdampingan Dengan Laut Teritorialnya Ukurannya Adalah Pasal 57 An Quas 1982 Lebar Zona Ekonomi Eksklusif Ini Tidak Boleh Melebihi 200 Mil Laut Yang Diukur Dari Garis Pangkal Yang Sama Dipakai Untuk Menyukur Lebar Laut Jadi Disini Dia Zona Ekonomi Eksklusif Ukurannya Dia Dari Garis Pangkal Ini Yaitu 200 Mil Ke Arah Laut Lepas Ini Ke Arah Laut 200 Mil Jadi Dia 200 Mil Bagaimana Dengan Status Hukumnya Status Hukum Dari Zona Ekonomi Eksklusif Ini Berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 Poin A An 1982 Negara Mempunyai Hak-hak Berdaulat Dan Jurisdiksi Khususus Memanfaatkan Kekayaan Alam Yang Berada Pada Jalur Tersebut Termasuk Ketentuan Pasal 56 Ayat 3 Pada Dasar Laut Dan Tanah Di Bawahnya Hak Berdaulat Itu Diberikan Untuk Keperluan Eksplorasi Eksplorasi Dan Eksploitasi Monsepasi Dan Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Baik Hayati Maupun Non Hayati Dari Perairan Di Atas Dasar Laut Dan Dari Dasar Laut Dan Tanah Di Bawahnya Dan Berkenaan Dengan Kegiatan Lain Untuk Keperluan Eksplorasi Dan Eksploitasi Ekonomi Zona Tersebut Seperti Produksi Energi Dari Laut Arus Dan Angin Berdasarkan Pasal 56 Ayat 2 Pelaksanaan Hak Berdaulat Dan Yurisdiksi Akan Diimbangi Dengan Kewajiban Untuk Memperhatikan Sebagaimana Mestinya Hak Dan Kewajiban Negara Lain Sesuai Dengan Kewajiban Jadi Hak Berdaulat Ini Akan Diimbangi Juga Dengan Kewajiban Untuk Memperhatikan Kepentingan Dari Negara Negara Lain Nah Hak Berdaulat Ini Artinya Dia Bukan Memiliki Kedaulatan Penuh Tetapi Semacam Hak Berdaulat Yang Diberikan Oleh Buku Internasional Atau Yang Diberikan Oleh Angkos 1982 Untuk Mengelola Daripada Zona Ekonomi Eksklusif Berikutnya Adalah Landas Kontinen Pada Garis Besarnya Batas Terluar Landas Kontinen Suatu Negara Ditetapkan Sampai Pinggiran Luar Tepi Kontinen Yaitu Tepian Nua Atau Hingga Jarak 200 Mil Laut Diukur Dari Garis Pangkal Yang Dipakai Untuk Menetapkan Memang Teritorialnya Apabila Pinggiran Luar Tepi Kontinen Tidak Mencapai Jarak Tersebut Dalam Gambar Bisa Dilihat Tepi Landasan Kontinen Berikutnya Adalah Zona Zona Maritim Yang Berada Di Bawah Pengaturan Internasional Khusus Zona Maritim Yang Berada Di Bawah Pengaturan Internasional Khusus Disebut Sebagai Kawasan Dasar Laut Atau Sering Disebut Sebagai Sebed Kawasan The International Sebed Area Atau Lebih Dikenal Sebagai The Area Merupakan Dasar Laut Dan Dasar Samudera Dalam Beserta Tanah Di Bawahnya Yang Terletak Di Luar Jurisdiksi Nasional Yang Secara Geologis Tidak Termasuk Kedalam Pengertian Tepian Kontinen Secara Yuridis Kawasan Merupakan Daerah Dasar Laut Dan Tanah Di Bawahnya Yang Terletak Di Luar Batas Terluar Landas Kontinen Suatu Negara Status Hukum Dari Zona Kawasan Ini Adalah Sebagai Warisan Bersama Umat Manusia Atau Disering Disebut Sebagai Asas Common Heritage Of Mankind Yang Yang Terdapat Pada Pasal 136 Angkos Tahun 1982 Yang Pengelolaannya Diserahkan Kepada Suatu Badan Internasional Yang Dibentuk Khusus Oleh PBB Yang Disebut Sebagai Autorita Atau The International Sibet Authority Pasal 134 Ayat 2 Secara Umum Penggambaran Kawasan Dasar Laut Itu Ialah Sebagai Berikut Ini Ya Nah Kawasan Dasar Laut Dia Dibawah Daripada Laut Lepas Kemudian Berbatasan Dengan Landas Kontinen Ya Berikutnya Adalah Zona Maritim Yang Tidak Dibawah Kedaulatan Maupun Jurisdiksi Negara Manapun Zona Maritim Ini Yaitu Yang Disebut Laut Lepas Atau Di Dalam Bahasa An Cross Disebut Sebagai High Exist Berdasarkan Pasal 86 Ayat 1 Laut Lepas Adalah Lautan Terbuka Bukan Bagian Dari Zona Ekonomi Eksklusif Laut Teritorial Atau Perairan Internal Negara Bagian Manapun Berdasarkan Pasal 87 Ayat 1 Unclosed 1982 Status Hukum Laut Lepas Adalah Terbuka Untuk Semua Negara Baik Negara Pantai Atau Negara Tidak Pantai Maksudnya Terbuka Adalah Freedom Of The Seas Kebebasan Di Laut Itu Meliputi Kebebasan Berlayar Kemudian Kebebasan Penerbangan Kebebasan Untuk memasang Kabel dan Pipa Bawah Laut Kemudian Kebebasan Untuk membangun Pulau Buatan Dan Instalasi Lainnya Yang Diperbolehkan Berdasarkan Hukum Internasional Kemudian Kebebasan Menangkap Ikan Dengan Tunduk Pada Perseratan Yang Tercantum Dalam Bagian 2 Unclose 1982 Kemudian Kebebasan Riset Ilmiah Dengan Tunduk Pada Bab 6 Dan Bab 8 Unclose Tahun 1982 Berdasarkan Pasal 87 Ayat 2 Kebebasan Ini Akan Dilaksanakan Oleh Semua Negara Dengan Memperhatikan Sebagaimana Mestinya Kepentingan Negara Lain Dalam Melaksanakan Kebebasan Laut Lepas Itu Dan Juga Dengan Memperhatikan Sebagaimana Mestinya Hak-hak Dalam Konvensi Ini Yang Bertalian Dengan Kegiatan Di Kawasan Posisi Daripada Laut Lepas Itu Seperti Dalam Gambar Ini Di sini Perbatasan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Di bawahnya Ada Kawasan Dasar Laut Dan Landas Kontinen Sebagian Landas Kontinen Dan Kawasan Dasar Laut Oke Demikianlah Berbagi Dasar Dasar Hukum Kali Ini Semoga Bisa Membantu Rekan Rekan Sekalian Mengerti Tentang Pembagian Zona Zona Maritim Berdasarkan ANPOS Tenggara Selain Daripada Materi Dasar Ini Teman Teman Bisa Membaca Lebih Lanjut Lagi Yaitu Tentang Hukum Maritim Ini Rekan Rekan Baca Pada Bacaan Kursus 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 Avalu The Law Of The Sea Dan Tulisan Tulisan Daripada Profesor Etty R. Agus Melalui Tulisan Tulisan Jurnal Dan Seperti Bisa Rekan Oke Terima Kasih Kepada Rekan Rekan Semua Sudah Menyaksikan Video Ini Semoga Bisa Menambah Wawasan Rekan Rekan Sekalian Di Dalam Bidang Hukum Maritim Terutama Pembagian Zona Zona Maritim Kita Akan Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Tentu Masih Dalam Pembahasan Tentang Dasar Dasar Hukum Yang Perlu Diketahui Oleh Rekan Atau Teman Teman Semua Oke Apabila Ada Komentar Silahkan Tuliskan Komentarnya Di Bawah Video Ini Jangan Lupa Subscribe Like And Share Terima Terima